Pemerintah Daerah 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 Ternyata ada temuan tentang pekerjaan yang sudah dicaitkan 20% tapi sama sekali tidak ada pekerjaan. Dan BPK merekomendasikan untuk pemerintah daerah melakukan pemutusan kontrak dengan kontrak korea bersambutan dan segera sesuai dengan mekanisme dan ketentuan, memerintahkan untuk dana yang dicaitkan itu Rp497 di store kembali ke kas daerah. Jadi untuk temuan ini akan kita lakukan melalui mekanisme SIDAN TPTGR. SIDAN TPTGR itu akan dilaksanakan beberapa hari ke depan karena ketentuan perundang-undangan mengisyaratkan bahwa sejak pemerintah daerah menyerima laporan hasil pemeriksaan diberikan tenggang waktu 60 hari untuk menindahlanjuti temuan-temuan. Dalam perundang waktu itu beberapa hari ke depan ini kami akan segera melakukan SIDAN TPTGR untuk menindahlanjuti temuan-temuan. SIDAN TPTGR, salah satu diantaranya adalah untuk paket pekerjaan ini kita akan putus kontrak kerjaan dan yang kedua kita menarik kembali jumlah dana yang sudah ditarik oleh pihak ketika tapi kemudian tidak ada kerjaan, kerjaan yang dilakukan di tahun 2018 untuk paket pekerjaan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pekerjaan jalan masuk dana lulu. Pekkerjaan itu pada PPD itu kita alokasikan Rp2.500.000.000. Dikerjakan oleh PT Awliya Perkasa, Dan pekerjaan ini pekerjaan ini dikerjakan dan setelah di cross-check volume realisasi volume pekerjaan di lapangan ternyata baru 60% 60% saja untuk tahap pertama 2 miliar dengan demikian yang kita cahitkan untuk tahap yang datang di APBD 2,5 miliar itu hanya kita cahitkan 60% sesuai dengan volume pekerjaan jadi bukan kita cahitkan anggaran 100% di pemerintahan yang seolah-olah pekerjaan sudah pekerjaan belum selesai tapi pemerintahan daerah sudah mencaitkan dana 100% jadi untuk jalan masuk dan menurunkan 2,5 miliar 2,5 miliar 500 juta itu kita baru cahitkan 60% sementara sisa yang 40% 980 juta itu kemudian kita tidak cahitkan tapi kita menggunakan mekanisme kegiatan muncuran dan kita sudah tampung pada DPAL DPAL muncuran 2019 ini untuk selanjutnya akan dibayarkan setelah pekerjaan sisa yang 40% itu diselesaikan kemudian pada APBD perubahan 2018 kita tambahkan lagi 7,9 miliar untuk jalan masuk itu karena sebelumnya di survei ketika itu hanya jalan masuk 500 tapi setelah di setelah dikerjakan dan kemudian dia punya perencanaan terakhir pada perubahan APBD ternyata itu ada 1,6 kilo sehingga membutuhkan tambahan sehingga pada APBD perubahan itu kita tambahkan 7,820 juta dari total 7,820 juta itu sekali lagi kita hanya bayar 60% dari sesuai dengan volume pekerjaan di lapangan jadi yang kita bayar sebesar 4,692 juta sekian sisa yang belum terbayarkan dari pekerjaan ini adalah 3 miliar 128 juta sekian jadi tentang pemerintahan yang menyampaikan kalau pekerjaan jalan yang diakarkan pada APBD itu dan perubahan itu pekerjaan belum selesai tapi sudah cair 100% pada kesempatan ini kami perlu memberikan kejelasan dan klarifikasi bahwa pemerintah daerah tidak mencairkan anggaran untuk paket pekerjaan itu 100% baik yang untuk APBD itu maupun untuk perubahan kita cairkan 60% sedangkan 40% sisa karena pekerjaan belum selesai kita jadwalkan kembali penanggarannya melalui kegiatan penjuran jadi dalam DPAL DPAL yang kurang 2000 atas kegiatan 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 di 2019 ini kita sudah masukkan kita sudah jadwalkan untuk akan dibayarkan apabila pekerjaan itu sudah diselesaikan 100% yang belum selesai adalah dari 40% itu adalah dengan setalan yang masuk di kiri penunculan sesuai dengan komitmen kita pada tanggal 15 Juli beberapa hari kemarin mestinya pekerjaan itu sudah mulai jalan tapi karena kontraktor ada keluarga dekatnya meninggal mereka minta izin ada berangkat untuk mengikuti keutaman dari keluarga yang meninggal dan beberapa hari ke depan itu mereka akan kembali dan segera melakukan penyelesaian sisa pekerjaan 40% yang belum dikerjakan itu dan mudah-mudahan beberapa bulan ke depan itu sudah bisa selesai 100% jadi saya kira untuk danau rulu dengan paket-paket pekerjaan seperti yang tadi kami sebutkan itu menjadi clear menjadi clear karena penderitaan seolah-olah itu ada sesuatu yang tidak tidak berpun di sana jadi itu jelatuh kami untuk pembersihan termasuk dengan pekerjaan jalan masuk danau rulu kemudian dalam kaitannya dengan proses pekerjaan pengembangan wisata danau rulu itu sudah kait dengan kerizinan-kerizinan yang sering menjadi bahan diskusi perlu kami jelaskan perlu kami jelaskan bahwa pembangunan taman rekreasi danau rulu itu sesuai dengan ketentuan normatif itu harus kalau di atas di atas 100 sektar itu harus memiliki amdal harus memiliki amdal harus memiliki amdal tapi kita punya pengembangan proyek ya proyek pengembangan dana problem itu di bawah 100 sektar atau 90 meter sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku dengan merujuk dengan merujuk undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengeruluan lingkungan hidup dengan peraturan pelaksanannya apabila untuk sebuah objek pekerjaan itu kemudian belum tersedia anda tapi pekerjaan itu sudah dilaksanakan saya ulang ini perlu clear pekerjaan yang misalnya sudah dilaksanakan tapi belum memiliki amdal belum memiliki amdal maka pemerintah daerah pemerintah daerah wajib untuk mengurus dokumen atau menyusun dokumen yang namanya DLH dokumen evaluasi lingkungan hidup yang setar dengan amdal DLH ini sudah kami proses beberapa waktu lalu dan tinggal beberapa waktu ke depan tim yang menyusun dokumen evaluasi lingkungan hidup dari Universitas Patimura akan segera datang dan melakukan presentasi terakhir untuk selanjutnya dokumen ini dikeluarkan untuk menemui syarat yang diberitahkan oleh ketentuan perundang-perundangan untuk pembangunan taman berversi danal berulung jadi tahapan itu sudah kita laksanakan termasuk beberapa perizinan yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-perundangan saat ini sudah hampir rampun semua proses-proses perizinan jadi saya kira untuk bermasalahan yang terkait dengan sin-sin yang terkait dengan pimpungan itu saat ini pemerintah daerah sementara akan siapkan sesuai dengan organisme dan ketentuannya jadi pada dasarnya semua hal yang terkait dengan polisi dan kebijakan pemerintah daerah mulai dari proses perencanaan mulai dari proses perencanaan proses penanggaran sampai dengan pelaksanaan itu kita lakukan melalui mekanisme dan ketentuan perundang-percanaan yang berlaku sekali lagi kita lakukan melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku mulai dari tahap perencanaan penganggaran sampai kepada pelaksanaan paket 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 pekerjaan kita menanggaran 2018 itu tentu kita lakukan melalui tahapan mekanisme APBD kita bahas dengan DPD dianggarkan dulu setelah APBD ditetapkan dan kemudian kita lakukan melalui mekanisme DELAN setelah melalui mekanisme DELAN kemudian SKPD terkait dengan PAHBD yang menanggarkan di kontak kerja dan diterbitkan surat perintah mulai kerja dan pekerjaan itu diumai jadi pimpinan daerah terus-menerus melakukan penentang diantar semua proses dan tahapan-tahapan pembangunan yang dilaksanakan untuk setiap tahun anggaran berkenaan kemudian masih lagi tentang pemberitaan pada yang dilaksan pada simpul raya bahwa diduga ada diduga pihak ketiga yang melakukan pekerjaan itu kerenifikasi piktif pada kesempatan ini perlu kami menjelaskan kepada teman-teman PS bahwa di beberapa kali kesempatan kita bertemu baik dengan Pak Bupati dan Wakil Bupati dan juga dengan sudah kami jelaskan bahwa semua proses perilangan saat ini semua berbasis online semua berbasis online resmi terdaftar terdaftar di LPSC kalau tidak terdaftar memang sejak awal ketika mereka mendaftarkan diri untuk mengikuti proses perilangan dengan sendirinya sudah ditolak resisti bagaimana mungkin sebuah perusahaan yang identitasnya tidak jelas dengan ini bisa kemudian berproses dari awal sampai terakhir padahal semua mekanisme proses perilangan itu sudah saya katakan berbasis online dan terdaftar resmi pada LPSC para didik itu saya kira tidak ada hal-hal yang fiktif dari informasi yang disajikan pada pemberitaan yang tadi kami sampaikan itu yang poin pertama untuk dana WPP sedentara untuk opini WPP banyak sekali diskusi dan pendapat teman-teman bahwa pemerintah daerah dengan opini WPP atas laporan keuangan tahun 2018 tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Kabupaten Perlu kami jelaskan pada kesempatan ini adalah bahwa opini WPP yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebuah prestasi kerja penerolong keuangan daerah yang terukur mengapa terukur karena semua hal yang terkait dengan substansi laporan keuangan pemerintah tahun 2018 telah kita sajikan secara baik dan benar berdasarkan standar akuntansi pemerintah mulai dari realisasi yang larang kemudian perubahan saldo wang larang lebih kemudian operasional kemudian arus kas serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember telah kita sajikan dengan baik sesuai dengan standar akuntansi pemerintah pada laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2018 kemudian yang kedua untuk hal-hal yang selama ini dikecualikan atau menjadi pengecualian pemerintah daerah belum bisa WTP itu sudah kita selesaikan di tahun anggaran 2018 dengan baik yang pertama pengecualian untuk aset aset itu sejak 2012 kebawah itu kita pada saat itu ada pada posisi disclaimer karena salah satu faktor penyebab utama adalah aset yang kemudian terbawah lagi kita ada pada opini WDP dari 2012 2012 sampai dengan 2017 itu aset tetap menjadi persoalan karena ada sejumlah aset bawaan dari Kabupaten Maluku Tenggara ketika kita mulai nekar jadi Kabupaten Maluku Tenggara mahar itu tidak diserahkan dokumen-dokumen yang merupakan bukti kepemilikan dari aset-aset yang diserahkan kepada kita saat itu dan terus terbawa dari tahun ke tahun lalu kemudian jumlah nilai yang sulit untuk ditelusuri dari aset ini ratusan miliar tapi kemudian di tahun 2018 pimpinan daerah mempunyai konsistensi untuk harus bisa mengurangi hal-hal yang selama ini tidak dapat terselesaikan untuk aset itu salah satu langkah yang diambil adalah menghadirkan konsultan atau pihak ketiga yang bertanggung jawab khusus untuk melakukan pencatatan dan mengurangi hal-hal yang terkait dengan aset yang selama ini tidak bisa kita mulai kemudian hasilnya aset itu menjadi terselesaikan pada LKPD 2018 kemudian pengicualian yang kedua adalah hutang pihak ketiga hutang pihak ketiga ini perlu saya jelaskan kepada teman-teman bahwa pengecualian hutang pihak ketiga itu bukan berarti kita harus selesaikan artinya kita membayar hutang pihak ketiga itu 100% baru kita keluar dari pengecualian itu tetapi yang dimaksudkan dengan pengecualian hutang pihak ketiga itu adalah bahwa pemerintah daerah dapat menyajikan dengan baik kondisi yang terkait dengan hutang pihak ketiga dan kemudian melakukan penata usaha dan penadministrasian berdasarkan ketentuan normatif yang berlaku PPK merekomendasikan kepada pemerintah daerah adalah bahwa harus ada MOU antara pemerintah daerah dengan DPRD tentang hutang pihak ketiga bahwa pemerintah daerah dan DPRD bersepakat untuk akan membayar hutang pihak ketiga setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah itu akan dibuat dalam bentuk MOU pemerintah daerah atau bupati dan pimpinan DPRD kemudian menandat tangan MOU tentang kesangkupan membayar hutang pihak ketiga setiap tahun anggaran berkenan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan dokumen MOU itu maka pengecualian yang terkait dengan hutang pihak ketiga yang terus terbawa dari tahun ke tahun menjadi clear jadi perlu supaya kita semua memahami kemudian dalam laporan itu realisasi pelaksanaan dari dana hos yang ditransfer masuk ke rekening-rekening yang sebut dan yang paling penting adalah harus disajikan dalam harus disajikan dalam postur APBD setiap paru negara yang berkenan karena selama ini kita tidak sajikan dalam postur APBD kita karena memang tidak masuk dalam kas daerah tapi oleh BPK tetap harus disajikan dalam postur APBD itu kemudian kita pastikan pada APBD 2018 kita langsung menyajikan pendapatan yang kita terima dari dana hos sekian miliar dalam lebih 22 miliar tapi dana hos yang kita sajikan dalam APBD tetap kemudian itu langsung masuk dari rekening kas provinsi sekolah-sekolah dan setiap bulan kita terus melakukan pemantauan dan pengendalian untuk pengelorannya sampai kita rapat tiga kali dengan para kepala sekolah dan para bentahara sekolah untuk memastikan mereka punya pemakaian sesuai dengan transaksi keuangan itu sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku kita melakukan pengendalian sampai sampai dan akhirnya pengikcualian yang ketiga itu menjadi clear pengikcualian yang terakhir adalah ketekoran kas ketekoran kas ini ada terjadi di beberapa SKPD itu terbawa tahun-tahun sebelumnya terbawa tahun-tahun sebelumnya kemudian itu kita perintahkan harus di-STSkan harus di-STSkan kemudian ya SKPD terkait melakukan STS menyetor kekas daerah menyetor kekas daerah sehingga ketekoran kas untuk APBD 2018 menjadi clear empat hal yang dikecualikan itu kemudian sudah tidak ada artinya hal-hal yang bersifat material yang mempengaruhi opini itu kemudian sudah tidak ada kemudian oleh BPK pemerintah daerah Kabupaten dan membar dapat memperoleh opini wajar tanpa telecualian dalam kaitan dengan itu baru juga kami jelaskan bahwa setiap Kabupaten Kota atau Provinsi yang memperoleh WTP bukan berarti tidak ada temuan tetap ada temuan contoh temuan yang tadi salah satunya tadi di dalam merudu saya menara tapi tidak kerja itu temuan tetapi proses kas yang terkait dengan kegiatan itu kita sudah lakukan sesuai dengan prosedur sudah ada penetapan pemenang itu satu tapi untuk beberapa kegiatan kemudian kita sudah lelang kita sudah lelang penetapan pemenang mereka minta uang kita proses pada bendahara mund daerah dan bendahara mund daerah sudah mencairkan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang cuma pada tataran pelaksanaan itu bukan lagi menjadi kapli urusan dan pembebanan pemerintah daerah pada titik itu proses kas kita tidak menjadi masalah karena temuan yang tadi kemudian ada juga temuan-temuan lain seperti kekurangan volume kekurangan volume kelebihan bayar kemudian ada temuan-temuan perjalanan dinas yang harus dikembalikan sekalipun ada temuan perjalanan dinas tapi sekali lagi saya perlu menjelaskan bahwa proses kas menuju pencairan dana perjalanan dinas itu sudah dilakukan sesuai dengan proses itu tentang penggunaan dana perjalanan dinas itu sudah merupakan tanggung jawab dan pembebanan orang-orang pribadi bukan lagi terkait dengan proses kas yang kita lakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah itu prosesnya sudah normal kita lakukan pada titik itu tidak bisa kita kategorikan hal-hal itu bersifat material yang memperlambui opini WTP tidak karena proses kita itu sudah sesuai dengan ketimpuan oleh karena itu dengan kerja keras dan dukungan semua kemampu kepentingan yang ada di negeri ini proses penelolaan keuangan dari tahun ke tahun kita bernaik dan kita harus bersyukur dan berterima kasih bahwa tahun 2018 2018 itu kita terlalu di WTP karena yang tadi awal saya bilang pemerintah daerah memiliki kinerja pengelolaan keuangan daerah di tahun 2018 yang betul-betul terukuh sesuai dengan hal-hal yang kami jelaskan saya kira itu saja dua hal yang dapat kami jelaskan pada kode SIP pada kesempatan ini terakhir kami perlu mengingatkan teman-teman media supaya ini sekedar oleh saya tadi untuk dokumen peninginan tadi dan juga saat ini adalah sementara menyusun dokumen pengelolaan yang terkait dengan presiden hitungannya sudah siapkan saat ini berapa waktu teripang itu sudah bisa terakhir untuk teman-teman media kami sangat berharap supaya kalau ada hal-hal informasi dan lain sebagainya yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah di daerah yang diterima oleh teman-teman kami berharap itu bisa diprosyek kembali ke kita demi telah klarifikasi supaya pada saat menerjikan itu kita semua bisa menerima dengan baik pemerintahan pemerintahan yang dilansi oleh teman-teman misalnya seperti yang tadi tanpa meminta klarifikasi atau penjelasan dari kita sebelumnya itu sudah semacam menjastis bahwa pekerjaan-pekerjaan itu sudah cair 100% tanah sesungguhnya kita belum cair 100% sisa yang belum dicairkan itu sesuai mekanisme masuk pada kegiatan perucuran kegiatan lanjutan seperti yang tadi sebelumnya kemudian atas perhatian dan kerjasama yang baik dari teman-teman PERS kami sampaikan terima kasih selamat siang salam sejahtera untuk semua dan shalom shalom